Hai itu pertanyaan pertama datangnya dari Abdullah dari Lumajang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat wabarakatuh semoga Allah memberikan kesehatan dalam takwa kepada Buya dan sekeluarga Buya saya ikut arisan nikah bersama banyak teman Hai arisan berdasarkan atas harga emas saat yang bersangkutan menikah misal ketika sifulan menikah harga emas adalah 300.000 maka yura maka yuran arisan kami adalah 300.000 per orang dan kemudian diberikan kepada yang menikah misal ketika setahun kemudian saya menikah harga emas telah menjadi 350.000 sehingga setiap orang yuran 350.000 untuk saya apakah tambahan 50.000 tiap orang yang diberikan ke kata saya adalah riba mohon penjelasannya Buya dulu saya setuju menjadikan emas sebagai patokan nominal yuran karena nilai emas dianggap relatif lebih stabil Terima kasih Bu ya terjawabannya baik arisan yang perlu dibenahi dalam arisan sekarang adalah masalah niat Hai niat-niat di dalam adisan hendaknya adalah niat untuk Hai saling tolong-menolong Hai bukan niat ngutangi Hai bukan niat ngutangi Hai tapi niat tolong-menolong kita perlu menumbuh suburkan sifat kerinduan untuk menolong orang Hai sama dalam acara pengantin dan sebagainya biasakan kita ngirim kepada orang amplop itu niat niatnya bukan ngutangi kalau ngutangi dituntut dulu saya ngasih 100 kok kembalikan 50 Hai jadi niatnya adalah niat tabarru alangkah indahnya kalau hidupnya seorang hamba dihadirkan dalam hatinya kerinduan untuk menolong saudaranya baik jadi kalau niatnya adalah tabarru niatnya adalah untuk menolong jadi kita bersepakat ya 50 orang yang jumlah semuanya ini biar nanti kalau nikah nggak berat yang jomblo angkat tangan buat organisasi jomblo al-bahcah ah jadi nanti yang jomblo semuanya ini kumpul jadi nanti kalau ada yang menikah ya kalau ada nikah semuanya bantu berapa ini jadi terserah nanti bisa dinaik turunkan disesuaikan dengan waktu dan niatnya bukan ngutangi niat bukan ngutangi kalau ngutang nanti bayar maka setelah itu setelah nikah ini ini kemudian setelah senang yang lain sama maka kalau yang demikian harga dipadok dengan harga emas enggak ada masalah karena bukan ngutang bahkan bisa saja setelah tahun berubah-rubah sesuai dengan kesepakatan sumbangan tahun ini karena barang sudah mahal tidak kayak dulu lagi dulu kan zaman kita itu 300.000 bisa dapat casur ya waktu pengantinmu anakmu sudah enam sekarang ini zamannya mahal 300.000 dapat kapos kapoknya tak berarti sekarang dinaikkan sumbangan kita menjadi 700.000 sah-sah saja dulu 300.000 sekarang menjadi 700.000 karena urusannya adalah urusan tabarrok kita bersepakat untuk kita bersepakat dan berjanji untuk menolong sehingga di saat saudara kita itu nyungsep ini yang kedua yang pertama niatnya adalah niat tabarrok mohon semua yang arisan agar hidup hati anda itu untuk menolong saudaranya jika ternyata salah satu dari keluarga arisan tersebut kok gak mampu ya jangan dipaksa mohon namanya tabarrok ya kapan-kapan gak usah dicatat utangmu begini lu bukan utang ini kalau hidup kita indah dengan kalau hidup kita dengan tolong-menolong disaya indah kalaupun seandainya saudara kita itu tidak mampu membayar karena dia fakir bukan malah kita injak malah kasih ya yuk mungkin kita sumbang aja dia karena kita berkeluarga karena sudah dihidupkan hati untuk tolong-menolong bukan untuk tuntut menuntut ini kalau sudah seperti itu gak ada masalah patokan itu hanya untuk menstandar menstabilkan menstabilkan tentang bantuan yang kita berikan apakah nilai emas oke berarti kalau tahun yang lalu menilai emas 300 ribu tahun sekarang nilai emas 500-500 karena kita niatnya bukan niat meminjamkan tapi niat ingin membantu tapi ukurannya adalah emas dari tahun ke tahun kalau seperti itu gak ada masalah karena bukan meminjamkan yang ada riba disitu adalah masalah pinjam-meminjam kemudian yang kedua tadi kami sebutkan kalau ternyata ada yang tidak mampu bukan harus dituntut akan tapi dimaafkan karena memang ini dalam irama tolong-menolong kalau nyungsep semuanya ya sudah jadi amal pahala Alhamdulillah ente nyungsep ini sudah pernah membantu teman ente yang repot ente nyungsep pelit Alhamdulillah sudah punya tabungan 25 ini grupnya 25 1 2 3 24 sudah dibantu berarti 24 dia membayar kali 300 pas giliran dia yang menikah pada melarat semuanya dia karena dia kenal Allah kenal akhirat gak pusing Alhamdulillah pas giliran saya nikah nyungsep semuanya tapi dia langsung senang aku sudah nyumbang 24 kali bernih kahan hitungannya besar dihadapan Allah dia kenal Allah enak Insya Allah gak nyungsep semuanya dan gak jomblo semuanya Insya Allah yang dapat pasangan yang soleh soleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton